Hai guys, masih ingatkah Anda dengan penyanyi yang satu ini? Ya, dialah Abim Ngesti, seorang penyanyi dangdut yang sangat terkenal lewat lagu yang berjudul Pangeran Dangdut yang dirilis pada tahun 1992. Namun sayang kawan, belum sempat Abim menggapai mimpi setinggi-tingginya, Abim Ngesti yang saat itu baru berusia 16 tahun mengalami kecelakaan tragis di tol Cikampek, Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus di tahun 1995 yang membuatnya meninggal dunia. Nah, inilah kawan kisah tentang sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa si penyanyi Pangeran Dangdut, Abim Ngesti. Abim Ngesti lahir di Kudus pada tanggal 30 Oktober di tahun 1978. Beliau adalah penyanyi dangdut Indonesia. Abim Ngesti bernama Asli Abimanyu Wiwin Ngesti. Ayahnya bernama Wiwin Ngesti dan ibunya bernama Yuli Ismawati. Abim merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak yang getol berkarir lewat jalur dangdut. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Abim Ngesti sangat laris manis di pasaran seperti yang berjudul Pugenggang Dunia dan Dahsyat yang rilis pada tahun 1995. Album ke-11 yang berjudul Daxsyat menjadi album terakhir Abim Ngesti. Tepat pada tanggal 19 Agustus di tahun 1995, Abim Ngesti berserta keluarganya bertolak dari Kudus Endak menuju ke Jakarta menggunakan Suzuki Carry. Dan kawan, tepat pada pukul 3 dini hari, di hari Sabtu pada tanggal 19 Agustus di tahun 1995, terjadi sebuah kecelakaan hebat di tol Cikampek, Jakarta, yang menyebabkan terenggutnya nyawa Abim Ngesti berserta keluarganya yang ikut menumpang di mobil Suzuki Carry tersebut. Menurut Surat Patroli Jalan Raya atau PJR Tol Jakarta Cikampek, Kecelakaan tersebut terjadi akibat Suzuki Carry yang berplat nomor H8207 Sekian yang dikemudikan oleh Paman Abim yang bernama Kaswito menabrak bagian belakang truk gandengan Mitsubishi yang pada saat itu sedang parkir di tempat istirahat di KM 42 Tol Jakarta Cikampek. Sehingga bagian depan dari mobil Suzuki Carry tersebut masuk ke dalam kolong truk. Sedangkan truk gandengan itu sendiri patah sehingga tidak bisa berjalan. Dalam kejadian tersebut Abim Ngesti, Yuli Ismawati atau Ibunda dari Abim dan Kaswito meninggal dunia di tempat. Sedangkan Sakri dan Prima menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Bayo Kerta, Karawang. Menurut saksi mata, mobil Suzuki Carry yang membawa Abim beserta keluarganya melaju dengan kecepatan tinggi di Tol Cikampek menuju Jakarta. Kemudian karena si sopir merasa mengantuk, hal inilah yang menyebabkan mobil kemudian oleng ke kiri dan menghantam truk gandengan yang sedang parkir di bahu jalan. Dan kawan, kecelakaan ini merenggut korban sebanyak lima orang. Yaitu Abim Ngesti yang pada saat itu baru berusia 16 tahun. Yuli Ismawati atau Ibunda dari Abim, adiknya yang bernama Sakri yang berusia 6 tahun. Kaswito atau Paman Abim yang berusia 45 tahun. Dan putri dari Kaswito yang bernama Prima yang berusia 10 tahun juga ikut meninggal dunia. Sebetulnya kawan, sang ayah Anda dari Abim Ngesti yang bernama Mewin Ngesti yang pada saat itu tidak ikut dalam rombongan sudah mewanti-wanti kepada Abim dan yang lainnya. Bila mereka hendak kembali ke Jakarta, lebih baik menggunakan pesawat saja. Dan kejadian tragis ini benar-benar membuat shock sang ayah Anda, yaitu Mewin Ngesti karena harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jenasah Abim Ngesti kemudian dimakamkan di pemakaman Sedomuki, Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah. Nah demikianlah kawan kisah tentang sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa si penyanyi Pangeran Dangdut, Abim Ngesti.